Hai pemeriksaan pada trimester kedua dilakukan sekitar minggu ke-20 sampai 25 kita bisa melihat struktur kepala otak untuk kita lihat lapis demi lapisnya teknik ini dinamakan teknik tomographic ultrasound imaging di mana kita bisa melihat lapis demi lapis struktur otak tempurung kepala simetri antara otak dan kiri dan kanan pemeriksaan bisa kita lanjutkan dan melihat struktur dari tempurung kepala struktur mata bola mata disini kita bisa melihat lensa mata yang jernih hidung area mulut pemeriksaan kemudian bisa kita lanjutkan dengan melihat struktur tulang belakang dimana kita harus melihat keutuhan kontinuitas dari struktur tulang ini di sini kita bisa melihat lengkung dari tulang belakang tulang selangkang tulang belikat atau skapula keseluruhan dari tulang rusuk mempunyai 12 tulang dengan dua pasang tulang rusuk melayang dan tulang rusuk asli ada 10 berlanjut menjadi tulang iga tulang rusuk ini di bagian depan kita harus melihat kontinuitas tidak boleh ada yang bengkok ataupun ada yang pecah ataupun terbelah di antara tulang belakang pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat aliran darah jantung ini adalah empat dari ruang jantung yang kita sebut four chamber view jantung selalu harus berada di tengah-tengah di apet oleh paru-paru dan kiri dan kanan empat ruang jantung terdiri atas serambi dan bilik serambi atau atrium di mana terjadi pertukaran darah kiri dari kanan dan kiri disini kita bisa melihat pembuluh darah jantung besar yang kita sebut tri-fessel struktur paling atas adalah superior vena cava, aorta dan arteri pulmonaris atau arteri paru-paru dan struktur four chamber view disini kita bisa melihat serambi atau atrium dan bilik kemudian kita bisa melihat aliran darah jantung yang memasuki jantung berwarna merah dan yang keluar dari jantung berwarna biru kita juga bisa melakukan pemeriksaan secara tiga dimensi lapis demi lapis sumber darah yang masuk jantung kita bisa amati ini adalah bagian dari jantung yang kita sebut tadi ventricle kanan ini ventricle kiri atau pilih kanan atau pilih kiri ini pembuluh darah jantung utama yang kita sebut sebagai aorta ini adalah gambaran pemeriksaan dari tiga dimensi jantung yang sedang bertetak secara real time pemeriksaan kemudian kita lanjutkan dengan melihat struktur dari kandung kencing struktur kelamin laki-laki kemudian pada area pokok kita juga melihat anus pemeriksaan dilanjutkan kemudian dengan melihat aliran darah dari tali pusat kita bisa melihat tenyutan dari tali pusat warna merah adalah warna dari tali pusat berupa arteri berupa arteri dari dua arteri dan satu vena atau pembuluh darah balik pemeriksaan kemudian kita lanjutkan dengan melihat anatomi kaki struktur kaki harus terlihat normal tidak boleh ada yang bengkok kemudian kita lihat struktur placenta air ketuban mulut rahim yang tertutup dan terakhir kita mengukur biometri atau berat dari janin untuk kita tahu pada usia keambilan berapa dan kesesuaiannya dengan berat janin selamat menikmati selamat menikmati tidak selamat menikmati terima kasih Terima kasih.